Dua anggota Polri menjadi tersangka kasus kematian anggota Densus 88, Bribda Ignatius Duy Franko. Akibat kejadian tersebut, kedua tersangka terancam pidana hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dua polisi yakni Bribda IMS dan Bribka IG menjadi tersangka kasus polisi tembak polisi yang menewaskan anggota Densus 88, Bribda Ignatius Duy Franko. Bribda Ignatius tewas akibat luka tembak di kepala yang berasal dari senjata api milik salah satu tersangka pada 23 Juli lalu. Bribda IMS yang terpengaruh minuman keras dianggap lalai sehingga menyebabkan kematian korban. Sementara Bribka IG adalah pemilih senjata api yang ketika kejadian tidak berada di lokasi. Akibat kejadian tersebut, kedua tersangka terancam pidana hukuman mati atau seumur hidup. Saat tersangka IM menunjukkan senjata api tersebut kepada korban, tiba-tiba senjata api tersebut meletus dan mengenai leher. Korban ID terkena pada bagian bawah telinga sebelah kanan menembus ke tungku belakang sebelah kiri. Pasal yang kami terapkan yaitu untuk tersangka IMS pasal 33.338 dan atau 359 KUHP dan atau Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Serta untuk tersangka IGD pasal 338 Junto 56 dan atau 359 Junto 56 KUHP dan atau Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Untuk ancaman pidananya, pidana hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa CCTV, pistol, rakitan dan pelurunya, hingga yang lainnya. Sebelumnya suasana di Markas Asrama Brimob Resimen 1 Cikias Bogor tampak ramai. Usai kasus tewasnya Bribda Ignatius. Iring-iringan puluhan truk dan bus milik Kops Brimob melintasi jalan raya Let dan Natsir menuju Markas sekaligus Asrama Resimen 1 Cikias. Penembakan sendiri terjadi pada 23 Juli lalu di Rusun Poli Cikias Gunung Putri Bogor. Tim Liputan melaporkan.